Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel yang sama Budi Jokes kali ini saya membuat sebuah rangkaian power supply ya teman-teman untuk menyuplai dune control dan nanti juga untuk mensuplai kipas dari amplifier yang temen-temen pakai trafo copotan yang kecil ini ya teman-teman ini trafo non-city ya teman-teman disini untuk kabel setrumnya ini outputnya ya keluarannya nanti Oke langsung aja apa saja bahan-bahan yang perlu dipersiapkan di sini saya memakai dua buah elko karena ini rangkaiannya simetris ya teman-teman saya punyanya yang seperti ini yang kecil pakai yang mikronya agak besar ya teman-teman yang ini 25V 1000 mikro nggak apa-apa nanti kalau teman-teman yang punya 2200 lebih baik yang mikronya besar dan dua buah dioda ya teman-teman disini saya memakai dioda 5A dengan kode IN5408 pakai 3A nggak apa-apa seperti ini dan jangan lupa untuk colokan ke listrik ini Oke langsung aja kita rangkaian pertama-rama kita merangkai elko nya dulu di sini ada garis putih ya teman-teman seperti ini nah ini garis putih ya ini negatif ya teman-teman dan yang polos ini positif dan yang negatif ini dan yang positif pada elko ini kita gabung seperti ini langsung aja digabung ya teman-teman nah seperti ini lalu kita solder ya teman-teman oke sudah seperti ini negatif ke positif ya teman-teman selanjutnya kita pasang dioda seperti ini ya teman-teman pemasangannya yang dioda ada garisnya ini ke dioda yang polos ini yang nggak ada garisnya seperti ini nah ini ada garis ini nggak ada langsung kita sambung jadikan satu seperti ini ya teman-teman oke selanjutnya Hai pemasangannya pada elko jangan sampai terbalik ya teman-teman di sini yang polos kita kasihkan ke negatif pada elko seperti ini terus yang bergaris pada dioda kita kasih pada positif pada elko seperti ini nah jadi seperti ini teman-teman hasilnya cukup simpel ya teman-teman jangan sampai terbalik ya selanjutnya pemasangan pada trafonya disini ada dua output karena disini harusnya masih bolak-balik oke kita sarakan dengan dioda ini teman-teman untuk menentukan main dan plusnya oke terserah pilih salah satu nggak langsung aja kita software disini oke selanjutnya kita pasang nolnya disini teman-teman ya di tengah-tengah sini nah seperti ini teman-teman ya cukup mudah ya teman-teman ini bisa untuk menyuplai down kontrol atau daya yang membutuhkan simetris ya teman-teman oke selanjutnya pemasangan pada colokan listrik seperti ini teman-teman selesai kita sambung jangan lupa kasih instalasi biar aman yang ini satu ini lagi oke seperti ini memang dan rangkaian power supply ini sudah selesai ya teman-teman tinggal kita cek pakai avometer dayanya ada berapa volt oke langsung aja kita siapkan multimeter seperti ini setel kita arahkan ke 20 dan kita colokkan ke listrik dulu oke kita cek yang ini negatif ya teman-teman terdapat 12,98 ya sama ya teman-teman 13 12 12 koma sekian-sekian 12 kita jadikan 2 kalau enggak gitu ini kita kita besarkan tutup ini jadi 26 volt ya teman-teman ini ya teman-teman nanti dikasih rangkaian dayanya mungkin turun nanti teman-teman oke 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 jadi pemasangannya sudah selesai ya teman-teman nanti mungkin di tun control teman-teman ada di odasenernya gak apa-apa ini langsung masuk ke tun control yang ada di odasenernya nanti di kecilkan pada di odasenernya itu ya teman-teman oke terima kasih sudah menonton video saya sampai habis jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman sampai jumpa di video saya selanjutnya dadah